Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, selamat datang untuk nafas Sudah bisa bergabung dengan pembelajaran kita hari ini Saya absen dulu ya Yang sudah hadir, yang pertama itu adalah Diana Yang kedua itu adalah Selfie Yang ketiga itu Nava ya Baik Berikutnya Tugas Tugas Baik, berikutnya ini adalah pembahasan kita tentang latihan lima buku mayu proktek komputer akutansi Supaya kita lebih memahami, kita baca secara keseluruhan supaya paham maksud dan beberapa tutorial-tutorial tambahan yang diberikan Biasanya untuk pengertian-pengertian itu ada beberapa keterangan dan saya lihat di modul ini itu sudah sangat lengkap Sehingga kita tinggal mengikuti, kita tinggal praktekkan apa yang ada di sana insyaallah lebih mudah paham Tapi kalau kita lompati nanti khawatirnya ada informasi penting yang nanti tidak bisa kita dapat nantinya ya Baik, berikutnya Ini masih dalam penjelasan tentang rekening-rekening yaitu 30800 retained earning laba ditahan Akun ini digunakan sebagai penampung laba periode berjalan setelah suatu file ditutup buku tahunan Baik, selamat datang untuk Putri Susanti Iya Pak Iya, saya tulis dulu Putri Susanti Semua laba rugi periode berjalan akan dipindahkan ke akun retain earning ini saat proses tutup buku dilakukan Akun ini tidak bisa dihapus, hanya bisa diganti ke nomor dan nama lain Untuk perusahaan perorangan, retain earning ini diganti dengan modal pemilik Untuk koperasi, retain earning ini diganti dengan sisa hasil usaha atau yang biasa kita kenal SHU 30900 current year earning laba periode berjalan Akun ini akan digunakan sebagai penampung laba rugi periode berjalan Selisih pendapatan, harga pokok dan beban dalam satu periode akan ditampung dalam akun current earning Current year earning ya Dan nilainya akan ditampilkan pada posisi neraca di sebelah equity Akun ini tidak bisa dihapus, hanya bisa diganti ke nomor dan nama lain 30999 historical balancing saldo history awal Akun ini akan digunakan sebagai penyeimbang saldo awal yang dimasukkan ke dalam neraca Jika neraca awal yang kita masukkan dari menu set up balance, account opening balance Ada selisih antara harta, utang dan modal Maka selisih akun tersebut akan dimasukkan ke akun historical balancing ini Karena prinsip akutansi adalah harus balance setiap transaksi Akun ini tidak bisa dihapus, hanya bisa diganti ke nomor dan nama lain Cara untuk mengganti nomor dan nama akun dari menu isi set up and stand Buka menu set up, pilih isi set up and stand Lalu klik account, klik account list Klik anak patah putih pada baris akun yang akan diganti Akan ditampilkan jendela edit account Ganti nomor akun dan nama akun yang sesuai Ini kayaknya perlu dipraktekkan Oh ini yang kemarin Silahkan ganti beberapa nomor akun berikut ini sehingga tampil seperti gambar berikut Kita akan coba ya untuk menggantinya Kalau ada beberapa yang perlu diganti, kita ganti Akan saya tampilkan secara keseluruhan Masuk ke menu Ini ya ada mayap opening ya langsung ya Nah disini kita akan open data kemarin Sebagai pembelajaran saja untuk menghapus Ini kita buka datanya PT Maju Mundur MGU Kita pilih ok Kita pilih no Disini kita masuk ke isi set up and stand Pilih akun Next Nah disini ya Buka menu set up, isi set up and stand Klik account, lalu klik account list Klik anak punah putih pada baris akun Yang akan diganti Akan ditampilkan jendela edit account Anak punah putih pada baris akun Nah ini ya Yang akan diganti Akan ditampilkan jendela edit account Disini cek account diganti PT Cash Kita coba ya Nah ini ya cek account ya Kita pilih anak punah putih Nah akan muncul seperti ini Setelah itu diminta mengganti dengan nama PT Cash 1100 PT Cash Oke Cek accountnya Ini kan 10100 Disuruh mengganti Ini kita pakai separuh aja penampilannya Thread Nah Jadi kita bisa membandingkan langsung dari sini 10100 cek account diganti dengan nama PT Cash Ya Menjadi 1100 1100 Kemudian Oh already exist Oh iya gak bisa Berarti kita mempraktikannya harus yang dokumen kosong saja Supaya tidak ada masalah Baik Ini kita oke dulu Setelah itu kita close Close File Close Sudah ada ya Kalau new No Oke Kita akan buat Datanya Company name nya Coba Coba Langsung next saja Ini biarkan Next saja Next saja All to start with one Is provide by my account By my accounting Oke Tidak apa-apa Tapi langsung next saja Tetapi next Jadi sudah dengan nama coba-coba Dan sekarang kita akan melihat akunnya Akun listnya Nah ini ya data-datanya ya Sekarang kita akan mencoba mengganti Perintahnya tadi ada di Setup Lalu pilih apa Ya Pak Ya Pak saya dipandu Semuanya open mic Yang pakai headset ya Yang open mic ya Ya Pak silahkan dibantu Isi setup Asisten Benar Lalu pilih apa Pilih account Pilih account ya Oke Setelah itu pilih apa Account list Baik Selamat datang Alia Amrawati Untuk bergabung Di kelas kita Berikutnya pilih Account list Mana ini Account listnya Ternyata ada disini Nyo Pak kita klik ya Oke Account list Setelah itu Setelah itu Apa Pak Nah setelah itu Ini Saya pakai cil tampilannya Nah disini diminta untuk mengganti Cek account menjadi Petty Cash Dan nomor akunnya Yang awalnya 0100 Menjadi 1100 Nah sekarang apa yang harus kita lakukan Ya Pak open mic semua Yang pakai headset Open mic semua Yang tidak pakai headset Nyimak saja Supaya tidak bengung suaranya Silahkan Rizal Eh sorry Selfie Dan yang lainnya Saya tidak pakai headset Kenapa Saya tidak pakai headset Kalau tidak pakai headset Loh tapi tidak bengung ya Oh berarti tidak ada lagi Satu lagi Kalau ada dua Yang tidak pakai headset Bengung semua memang Kebetulan ini Teman-temannya Yang tiga Ini pakai headset Sehingga tidak bengung Baik berarti Selfie bisa open mic juga Silahkan Setelah itu pilih apa ini Cek account Cek account Pilih yang apa Pilih tanda panahnya ya Kita pilih ini ya Baik Setelah itu Dikanti itu pak Dikanti Berapa 1100 ya Ya Setelah itu tekan tab ya All ready exist Wah 1100 Oh berarti 1100 Berarti Ada yang punya Baik Kita tidak mengganti Kode ininya Atau kita ganti Gini aja 1101 Jadi ada lanjutannya Terus Kita akan ganti Akun namenya Menjadi Peti Cash Oke Sudah Sudah Setelah itu pilih Oke Oke Peti Cash 1100 Dipakai siapa ya Oh ini 1100 Cash on hand ya 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 Baik Berikutnya Silahkan ganti Beberapa nomor akun ini Sehingga tampil Seperti gambar berikut Cek akun 1010 Cek akun Deposit phone Ini udah ya 1180 Kalau aslinya Disini diganti 0150 Oh iya Oh berarti Disini Ini historical Balancing 3199 Oh iya Disuruh mengganti Kesini memang Cuman karena Ada beberapa yang error Karena Sudah terpakai Carinya munculnya Seperti itu Baik Berikutnya Kita akan mencoba Mengganti Disini Sifatnya hanya Mencoba mengganti Undeposit phone 10150 Undeposit phone Ini ya Kita akan ganti Menjadi 10150 Error apa enggak Oh enggak Undeposit phone Sudah ya Undeposit phone Itu diganti Cash in bank Wow 1101 Sudah ada 1101 Sudah ada Undeposit phone Suruh ganti Menjadi cash in bank Berarti ini 110 Karena 1 sudah ada Kita pakai 2 Karena ini hanya Untuk pembelajaran Diganti cash in bank Ya Ya Nah Setelah itu Kita pilih Oke Dan berhasil Berikutnya Adalah 10200 Trade adapter Diganti account receivable Trade adapter Nah ini ya Trade adapter Ini diganti Menjadi Yang urutan ketiga Kode ketiga Yaitu 1103 1103 Trade adapter Diganti account receivable Oke Kita pilih oke Berhasil enggak Oh berhasil ya Nah Akun payable Perlu diganti juga Trade creditor Baik Kita akan coba Ganti Kode 2 Trade creditor Nah ini dia Trade creditor Diganti dengan Account payable 1100 1100 Diganti Wah ada yang Makai Ya berarti 1101 Ya Ini diganti dengan Nama account payable Oke Langsung pilih oke Dan berhasil ya Kita sudah berhasil Mengganti ya Kita sudah berhasil mengganti ya 30800 Retain earning Tetap Cuma kodenya berbeda Menjadi 1001 Kode 3 Kita cari kode 3 Namanya adalah Retain earning Ini akan kita ganti Menjadi Awalnya 0800 100 diganti 1001 1001 1001 Oke Namanya tetap Printed earning Ya berarti oke saja Berikutnya Current year earning Current year earning ini 2019 Menjadi 1003 Boleh Current year earning Oke disini Kita ganti ya Menjadi 1003 Namanya tetap Current year earning Oke Berhasil ya Terus 3099 Historic Balancing diganti 31999 Baik 31 999 Oke Ternyata berhasil Nah Maka proses penggantian Akun dan nama Ini sudah kita lakukan Caranya seperti barusan Oke Setelah itu kita pilih Close Oke Close 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 Nah sudah Kita lihat berikutnya Membuat daftar akun header Setelah terbuka Window account list Klik tombol new Header Account list Pilih new New nya ada disini Lalu header Kita pilih header Lalu tentukan tipe akun Yang akan anda buat Ada berapa pilihan akun Dengan tipe header Asset Dengan nomor 1 Liability Di jauh dengan nomor 2 Nah ini ya Sudah pilih header Kemudian ini asset nya Ketikan nomor akun Cukup hanya Mengetikan 4 digit terakhir Dari setiap nomor Lalu ketikan nama akun Maksimal hanya 30 karakter Untuk setiap nama Akun Klik ok Atau tekan tombol new Untuk meneruskan akun header lainnya Klik tombol down Untuk menyusun akun detail Supaya sesuatu Menjauh ke kanan Nah disini Silahkan membuat Beberapa akun Dengan tipe header Berikut ini Asset Tipe akunnya Nomor akunnya 1000 Current asset Kita coba ketik ya 1000 Ternyata sudah ada Wah ini berarti Kemungkinan Datanya ini Sudah ada 1000 Current asset Ternyata sudah ada Berarti kita akan Membuat dokumen Yang benar-benar baru Yang tidak ada Data Daftar akunnya Oke Kita akan tutup Tanpa disimpan ya Kita akan tutup Tanpa disimpan Kita pilih Windows saja Berarti kita Buat baru lagi Coba-coba Satu Oke Kita pilih next 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 Nah ini kita pilih Yang bawah sendiri Berarti I would like to build My own account list Saya ingin Membangun Daftar akun saya sendiri Kita pilih next Maka kalau disini Lebih mudah Soalnya bener-bener kosong Akun Akun listnya Tuh Cuman gini dok Jadi isinya Cuman gini dok Ini semuanya ini Oh sorry Ini aset Masih banyak Baik Tidak apa-apa Kita akan coba Untuk menambahkan Akun Disini kita pilih New ya Lalu disini Pilih header Kemudian pilihnya Aset Ketik Seribu Nah ternyata bener Seribu Bisa Kita akan perkecil Supaya tampilannya Lebih mudah Aset Seribu Seribu Current asset Oke Ini kita perkecil juga mungkin Oh kalian gak bisa nampak Oh bisa ya Oh iya bisa Kita akan perkecil tampilannya Nah Di pojok gini ya Yang ini disini Baik Current asset Kita ketik ya Current assetnya Sudah masuk Kita pilih Oke Berikutnya New lagi Kita pilih Header Pilihannya bukan asset Oh tetap asset ya Ini ganti 2000 Nah Exist Yang 2000 Adalah fixed asset Kita coba lihat Yang kode 2000 Ternyata Ini namanya Trade Debtor Berarti yang 2000 Aja kita ganti ya Ini ganti 3000 Sekarang kita akan membuat Yang 2000 Masih Kategori Header Aset 2000 Ini adalah Bernama Fixed asset Oke Kita pilih Oke Fixed asset Setelah itu Yang ketiga Yaitu other asset Ada gak disini Other asset Oh gak ada Berarti kita buat lagi Ini kategori Asset Header Asset Kemudian Ini kita beri nama 3000 3000 sudah ada tadi ya Katal berarti Yang 3000 Ini kita ganti aja Menjadi 4000 Nah Sekarang kita buat Ini header Ini asset Ini yang 3000 Ini diberi nama Other asset Oke Kita pilih oke Atau membuat dokumen baru lagi Kita bisa klik new langsung ya Nah Seperti ini Kalau ingin lebih cepat Itu tanpa oke Sudah langsung new Itu sudah langsung oke Lalu new Berikutnya Kita pilih yang liability Dua seribu Current liability Kita coba dulu Membuat Pilihnya liability Dua Seribu ya Nah ini ya Yang ini ya Pilihnya yang ini Dua seribu Kemudian Current liability Lalu kita buat lagi Yang 2000 Langsung kita pilih new Saja Biar cepat ya Liability 2000 Nah sudah ada Kita harus Ganti Yang 2000 Itu bernama Trade Traditor Eh Trade Traditor Berarti yang trade Creditor kita ganti ya Trade creditor ini Jangan pakai 2000 2001 lah Kita akan Buat baru Ini namanya Adalah 2000 Kodenya Terus Long term liabilities Oke Long term liabilities Klik new Berikutnya Expense Expense Disini Kodenya adalah 6000 Jadi cukup diketikan Empat digit Yang terakhir Saja Disini Sales expense Biaya Penjualan Oke Lalu kita new Lagi ya Disini Masih Kategori expense Kategorinya 2000 General and Admin expense Biaya umum Dan biaya Administrasi Kodenya 2000 General ini Umum Administrasi Administrasi Expense Artinya biaya Biaya umum Dan administrasi General N ADM Administration Expense Oke Ada lagi enggak Oh sudah Tidak ada ya Berarti langsung Kita pilih Oke Nah Berakhir sudah Ini daftar Akunnya Kemudian Peti Cash Suruh Dimasukkan Peti Cash Sudah masuk Belum ya Yang ini Cek ikonnya Diganti Peti Cash Dan seterusnya Cek ikon Cek ikon Tidak ada ya Peti Cash Tidak ada Kodenya 1100 Nah ini ada yang pakai ini General cek ikon Berarti kita harus ganti ini ya Kalau tadi gantinya Menggunakan perintah setup Isi setup Akun Akun list Ini ya Ini diganti Bukan General cek Akun Tapi Apa ini ya Peti Cash Nah Terus oke Under Passive Phone Ini Ini diganti Cash in bank 1101 Baik Ini bisa Pakai cara ini Tapi kita coba Kalau menu edit Juga bisa ya Pakai ini Edit 1101 Ini diberi nama Cash in bank Oke Setelah Cash in bank Kemudian trade adapter Trade adapter Nah ini ya Trade adapter Kita coba double klik Bisa enggak Oh iya ternyata bisa Banyak cara berarti ya Bisa klik tanda panahnya Bisa klik edit Bisa double klik Ini juga bisa Akun receivable Trade adapternya diganti Akun receivable Kodenya diganti 1103 Trade adapternya diganti Akun receivable Oke Terus trade creditor Ini diganti Trade creditor Ini 2020 Diganti menjadi 21100 1100 Diganti dengan nama Account Payable Oke 31001 Return earning Return earning Nah ini ya Ini diganti menjadi 31001 Return earning Bener Seperti ini Kemudian Ya Pak Saya dipandu oleh Nava Minta tolong Nava Kita akan mengganti Kode 30900 Pada current year earning Diganti menjadi 1003 Bagaimana caranya Pak tapi Nava Enggak pakai Handset Enggak mengung Nah ini terbukti Enggak mengung Berarti bisa Silahkan Gimana tadi Pak Caranya untuk Mengganti Kodenya Current year earning Current year earning Ya tapi disini Current year earning Mana ya Adanya current Tidak ada Klik dua kali Double click Double click Itu diganti Menjadi 30900 Nah itu kan yang awal Menjadi 31003 Namanya tetap Sudah 309003 Gini ya Terus namanya tetap Berarti langsung pilih Oke ya Oke Sudah berubah Sudah Sudah ya Berikutnya Saya minta tolong Siapa lagi ya Selfie Ayo selfie Pertama itu Pak Cari Historial balancing Dulu Oke ini ketemu Terus Double click Double click Oke Terus itu diganti 31999 Iya 31999 Oke terus Itu namanya tetap Langsung oke Historical balancing account Disitu Historical balancing saja Berarti akannya kita Hapus ya Hapus ya Hapus ya Hapus sama ya Oke Setelah itu pilih Oke Baik Sudah berhasil Current earning Ini juga Ternyata disini Current year earning ya Kita coba ganti juga ya Ini ya Ini ternyata ada yearnya Ada tahunnya Nah Supaya persis dengan Yang diminta oleh Soal Baik Bagus sekali Berikutnya Membuat daftar akun header Ini sudah Ini sudah Kemudian sekarang kita akan Menjorokkan Eh bukan menjorokkan Dalam arti Ananya ya Membuat Petit case ini Lebih menjorok ke dalam Maksudnya seperti itu Nah disini kita harus Menggunakan menu Down Tapi ini ada di Daftar akun list Berarti kita buka dulu Daftar akun list Ini kita pilih close dulu ya Ini kita pilih close dulu Nah ini daftar akun list Ada disini Sekarang kita lihat bahwa Petit case Case in bank Account receivable Ini lurus Sama current asset Padahal current asset ini Adalah header Berarti kita harus Menjorokkan dia Kedalam Caranya adalah Dengan klik menu Down Ya Kita tinggal klik Petit case nya Kita pilih Down Nah dia akan Menjorok ke dalam Atau bisa enggak ini Lebih dari satu Yang bisa di Share Kita coba ya In bank Kemudian tekan control Account receivable Uh enggak mau ya Satu persatu berarti Atau cara cepatnya Ini karena W nya ini Bergaris bawah Berarti kalau kita tekan ALTW Itu sama saja Dengan mengklik Tombol tersebut Kita tekan ALTW Cepat ya ALTW Ini juga ALTW Ini juga ALTW Ini juga ALTW Oke selesai Yang ini Sudah menjorok Ini sudah menjorok Ini sudah Nah ini belum ALTW Ini 23.000 Berarti ini juga ALTW Ini misalnya mau Menjorokkan Posisinya Nah ini bisa Ini 25.000 Ini berarti Ini berarti Tidak termasuk 2-3.000 Berarti ini dibiarkan Paral liability Atau kewajiban Rutin Kemudian ini 3.101 Sudah menjorok Ini juga sudah menjorok Berarti sudah selesai 62.000 Ini 5.100 Ini beda Berarti tidak perlu dimasukkan Oke sudah selesai Baik kita akan ikuti berikutnya Supaya sesunan akun detail Bisa berada di bawah akun headernya Dan menjorok kanan Maka letakkan kursor pada baris akun Yang bersangkutan Lalu klik tombol down Yang ada di bagian bawah Ini sudah kita lakukan ya Membuat akun detail Untuk membuat kelompok akun detail Anda tinggal memilih Tipe akun Di window account list tersebut Lalu ketikan nomor akun Dan nama akunnya Selanjutnya klik tombol new Untuk meneruskan pembuatan akun yang lain Untuk mengimpor akun Silahkan buka bagian 2.4.7 Halaman 65 Ini kemarin sudah ya Dan ini kita tinggal praktek saja Karena kalau tidak praktek Khawatirnya lupa Sebenarnya sama seperti kemarin Cuma sama seperti tadi Cuma bedanya ini ada Tombol detail yang dipakai Bukan yang header Nah disini Other current assetnya Banyak sekali Kita coba sebagian saja ya 958 Oke masih ada waktu ya Baik berikutnya Kita akan coba Untuk membuat Akun detail Caranya klik new Kemudian ini Sudah pilihan detail Kita setet saja ke sini Nah disini Disini membuat Untuk other current asset Other current asset Nah disini Kemudian 1102 Marketable security Ini biar cepat saya copy aja ya Ya kok lama Copy 1102 Oke gak error Tinggal paste saja Kemudian pilih new Biar cepat ya Allowance For uncontrollable Oke 1104 Other current asset Benar ya 1104 Paste Langsung Langsung ALTN ALTN Atau new Karena new ini bergabat Sebabah N nya berarti ALTN Itu menekan tombol new Berikutnya 1105 Employee Receivable Pihutang pegawai Ini ya 1105 Tab Paste ALTN Nah seperti ini Other receivable Penerimaan lain-lain 1106 Tab Control V ALTN Oke Merchandise Inventory Oke Ini 1107 Tab Control V ALTN Atau new ya Kemudian 1108 Oke Ini kita lewati saja Angkat saja Ini sudah selesai Kemudian Land Fixed asset Oh sebentar Kita coba Cek dulu Apakah ini ada Perintah Untuk soal berikutnya Kita coba Khawatirnya Kalau ini nanti Dipakai untuk Acuan soal berikutnya Maka kita harus Membuat dokumen baru Seperti ini persis Daripada nanti Membuat dua kali Lebih baik kita cek dulu Apakah ini nanti Dipakai terus-menerus Untuk pengerjaan Atau tidak Menyiapkan akun list Di Microsoft Excel Berarti ini ada Yang Menyiapkan akun list Sistem import Tidak Sepertinya tidak Berarti kita akan coba Untuk cek yang asli Soal yang ada Di atas Apakah Daftar akunnya Seperti yang Barusan kita ketik Atau tidak Kalau hanya untuk Latihan Tidak apa-apa Tapi kalau itu Nanti dipakai acuan Untuk mengerjakan Soal yang ada Di atasnya Barulah itu perlu Kita buatkan Yang asli Yang benar-benar Tepat Datanya Sampai sini Tadi Yang diminta Ini ada Di halaman 55 Sekarang kita akan Coba lihat Soal yang ada Di atas Nah ini Soal yang Beda ya Ternyata ya Daftar akunnya Beda Kita kitar dulu Oh dipakai Ternyata Dipakai Ternyata Oke Halaman 55 Tadi ya Nah Sampai sini Berarti nanti Kita akan Buatkan akun Yang Seperti ini ya Dan mungkin Sampai sini dulu Ada pertanyaan Tidak Tidak ada ya Baik Kalau tidak ada Berarti Entah lagi Ada tugas Untuk Pembelajarannya Ini Nanti Dilanjutkan Tugas Dan Untuk tugasnya Saya taruh Di sini saja Ini rekaman ini Saya tutup dulu ya Tidak tane